Ah, tu ala katu, tu ala katu, tu ala katu Tidak enak aku, tak akan ku beri Padahal berkasih yang tidak baik hati Jadi daripada aku mengharapkan kesungguhanmu Aku lebih memilih beri dan cari begotimu Tidak enak aku, tu ala katu, tu ala katu Nah sekarang kita masuk ke cerita sesungguhnya Malam hari ini obrapan Jawa akan membawakan sebuah cerita yang berjudul 50 cm Diceritakan 5 orang sahabat Karena ada satu masalah, mereka akhirnya sepakat untuk tidak saling berkomunikasi Berhubungan dan tidak juga saling tegur-teguran untuk masing-masing intropeksi diri Mampukah mereka bertahan? Kita lihat langsung ke TKP Kalau begini terang Kalau begini lebar Jangan gitu Gak apa-apa, selebar hati aku untuk kamu Aduh, itu lampu ya Bukan, seropom Kamu mesra banget ya hari ini Karena aku akan merayu kamu Oke Boleh aku merayu kamu? Kalau gak boleh ya gak apa-apa Boleh, boleh Alah, alah, alah Kok dijawab sendiri loh Kamu tuh kayaknya sama aku gak ikhlas banget deh Ih, ikhlas, ikhlas pisan sumpah Udah, sini Kamu adat kemana? Kesini aja lah Aku bisa melihat wajah kamu Bisa? Ini saya baru dikasih dari Pak Asep sama Pak Wawan topi Topi Pak Asep siapa? Aku gak kenal Topi saya bundar tapi gak bundar topinya Kamu tahu gak bedanya bunga sama kamu? Gak tahu Kalau bunga itu wangi Kalau kamu kayak karunggoni Agus Silah Iya Aku kan lagi merayu Aku suka itu Asih banget Ya kan lu tahu sendiri, gue mah gak bisa Kamu tahu gak Kalau patung pancoran itu ada di mana? Ya ada di perempatan pancoran Dua juta rupiah Kamu tuh merayu Udah Kamu ngajak aku ke puncak Ini mau mendekati pegunungan Ngomongnya gak pernah jelas gitu Dan ini aja lah Aku gak bisa puisi Suisi dong Kamu kan membaca puisi terhebat Iya dulu Sekarang? Sekarang Kang Beling Sekarang ya pendaki sayang Serius kamu Lah ngapain hidupin serius-serius banget Iya tapi sesuatu hubungan itu harus serius dong Ada kalanya berkanda Kamu tahu Isi hatiku Nunu Coba terima Cintaku yang tak suci Ayolah Jawab pertanyaanku Nunu Ayolah Jawab Aku cinta padamu Nunu Sulek Lek Sulek Lek Ini pacaran bukan emak Amat anak Amat anak Di habis Ngomong ngerayuk nunung Aku mau ngomong apa Gak tahu jawaban Gimana aku menjawab Kamu ngomongnya apa Aku gak tahu Itu ungkapan Ungkapan kok kayak gitu Ungkapan tuh gak nanya Keluarkan isi hati kamu buat aku dong Aduh pak pinjemisau pak Aduh gitu kan Keuntungan Gak usah mesti dikeluan Lewat kata-kata kan bisa Sekali-sekali ngerayu serius Kenapa sih Kayak gak ikhlas banget Salamualaikum Jawab Waalaikumsalam Gak enak banget Gue hadap kesana Lu salam Lu pikir lu ngadepin pintu apa Kan lagi Ini punggung-punggungan Ya kan ketemu udah berdua Salamualaikum Kecuali mertamu Salamualaikum Sayang Lihat Sayang gak liat aku Gak liat aku Oke Sayang Lampu-lampu ini Menjadi saksi cinta Kita Lihat mataku Makasih Salah lagi Kamu ini makan apa sih Makan cabai campur tanah Sudahlah Apapun yang kamu berikan sama aku Aku tahu itu hanya sendagura Tapi yang penting Hati kamu untuk aku Suara ku habis ini Hanya karena tiap hari Aku membaca surat Pak Tolongin saya pak Kenapa Saya diterima Madi apa Senang Aku diterima Nangis Senang Kalau orang Nembak Diterima Senang Nangis Omong Nangis Sabut Ya udah Ada yang punya Nangis Orang diterima Kamu ngapain Kakak Lu main disin aja Beca lu disini Kan depan Ini kan naik bulung ceritanya Pakai aneh Kakak dari mana Kenapa selalu ngejar adik Pak Kalau bapak kurang jelas Bisa saya terangi Patung ini saya jual Berapa pak ini pak 2500 dolar pak Kenapakah Aku bukan ngejar kamu Tapi Tenda mana tenda Lu gimana sih nyewain Tenda Kok gue nyewain tenda Gimana sih Ini Tas gunungnya turunin dulu Kakak Ini lemak Maaf Lancang kamu ya Ini pacar saya Begini-begini Anak-anak Mbak Gombay Gombay Sok bela Eh harusnya kita gak ngomong Sule Aku yang mau jadi penengah kalian Aku jadi jembatan kalian Yaudah Curut angkurat Angkurat Gigi-gigi Enggak Aku mau ngambil Kenapa sih sama dia Kok gak ngobrol Teling aku sini buntet Telinga buntet Apaluh Hah Petek Tadi kamu bilang itu Kamu ngomong apa Kelomak kelamut Lagi apa dia disini Dia tanya Lagi apa dia disini Bilangin Lagi ngerayu lu Dia lagi ngerayu aku kak Kapan dia tiba Kayaknya Kapan dia tiba Kan lu tau kita tiba jam berapa Lu omongin aja sendiri Kan lu tau Kita tiba jam berapa Lu omongin aja sendiri Mana gua tau Tiba jam berapa Tawarin lagi Tawarin lagi Patar mau ditawar Tawarin orang loh Eh Seri dosen Seri dosen Seri dosen Sekirain pak lurah yang mesen kemarin Biasmon Biasmon Wah ini grup band bubar Ayo Gak ada kesempatan ketemu Ayo Ntar lah Ntar ngomong di belakang Bikin lagi Oh lama dia sebel Ini yang buat Gua dipecat dari band Ya dia ini Kita ngomong di set aja Di belakang kita Gak usah ngomong sama sekali Oke Gua setuju Lu ngapain ikuti Untan Lu kan gak ikut Gak ada urusan ya Saya gak ada urusan Sudah Terus gua ikut siapa Ikut saya Ikut saya Ikhlas Aku ikhlas Pak Mau gak Gimana si Rian berada Rian Rian teman kalian Hah Hah Rian Kenapa yang dimaksud itu pak Lagi pilak maaf Si Rian Keluar beneran Aku tau si Rian Aku gak tau Dimana si Rian Kami kampus Rian banyak Rian teman sahabat kalian kemana Kamu nanya siapa Rian Sekarang aku tanya Dimana si picung Rian Rian Gue gak tau Si Rian Teman kalian dia itu Akan saya D.O Kalo belum bisa Perbaiki nilai-nilainya Tolong bilangin sama teman kalian D.O Kasian D.O aja loh pak Kamu teman macam pak Dari dua memang Tidak pernah menghargai teman Kamu itu ya Gue liat matanya Curahan hati banget Udah Pokoknya kalo Peringati teman kalian Kalo dia Tidak bisa Berbaiki nilai Saya keluarkan dari kampus ini Bapak tau gak Cara memperingati dia itu apa Gimana caranya Ya bapak tau gak Ya saya gak tuh Saya nanya Kalo gak tau Ngapain bapak nyuruh kita Harusnya bapak tau Cara mendidik Mahasiswa kayak gimana Bapak kan dosen Kita ini seorang mahasiswa Jangan salahin saya pak Dosen yang begini Dosen yang dikandung Kamu siapa Kenapa yang dipukul Pegang-pegang saya Bagaimanakah Kelanjutan dari cerita 50 cm ini Akan kita lanjutkan Jangan kemana-mana Nah tetap berapaan jawa love Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Perikan damai dia Di dalam bentuk Aja Padang Terima kasih telah menonton!